Hai kebetulan ini datang ke hari ini kebetulan saya ngundang khusus tamu dao dari jauh dari ujung kampung di ujung dari ujung pantai sana pantai-pantai selatan eh pantai selatan ya iya pantai selatan ya nah tamu kita nih tangkang warso dari rapatih nih paham salam nah ini kebetulan sengaja ke sini memang saya sewa khusus untuk pruning kelakuan ya kelakuan guru saya ini guru kebetulan lagi main kesini ada-ada-ada proyek dimana gini di Bogor ya ini kebetulan Om tadi ada kang warso ini yang sekaligus kita mau diskusi ini untuk melakukan pruning apa namanya kondisinya ya kita mau terlalu rapat nih udah terlalu rapat banget nih udah kondisinya kayak gini kita mau habiskan ini Om hanya sisa di bagian pokok sekunder sekunder yang utama aja supaya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di sini aja karena tempat kita kan sangat sempit nih jadi kita memang pengen aja melokalisir ya Kang ya kita di sini aja kini kita kita hajar sama sini aja Kang ya ya Ayo tak gendong satu aja ya kali ya kita kasih tunas satu ya ini kita potong mata tunas satu aja supaya nanti akan timbul tunas baru di sini ini sekaligus merangsang setelah ini kita potong nanti akan harapannya akan ada tunas-tunas terus baru di sekitar sini akan nongol nanti akan kita olesi atau kita semprot dengan Dormex larutan Dormex larutan Dormex atau untuk larutan lebih ke arah apa Kang untuk memacu memicu bat ya memecahkan ya merangsang bat supaya lebih cepat patat tunas ya Kang kita hajar ekskusi ya tinggalkan satu ya tinggalkan satu-satunya satu bat aja ya tamaki ya tamaki jenisnya nih kalau belum coklat gini nggak bisa kalau udah coklat baru terus ini kalau ini bisa buat apa bisa juga untuk interest yang usuk ukuran besar bisa malah kalau dibikin interest itu sebenarnya pemotongan yang kemarin udah ada bunganya udah semak banget nih tuh bunganya tuh tuh bunganya tuh 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 kan tapi mumpung musim yang kemarin itu masa pancaro bahkan omata jadi pertumbuhan tanaman rata-rata pasti banyak mengalami gangguan kalaupun biasanya bunga itu biasanya gosong ya itu karena kemarin tuh suhu udara itu sangat ekstrim kalau di tempat saya disini di planet Bekasi yang kalau di planet Cilacap gimana masih aman aman oh yang bener buah bukan jadi buah jadi ini kita hajar sampai sini Kang ini Kang coba diperiksa Kang coba ini kayaknya ini iya iya balik ke situ lagi kita kita harus harus raja tega raja tega ini nanti tumbuhin iya aku biar mengisi kesana ini dari sini nih iya iya dari situ atau mau didormat juga nanti tuh iya pasti kayak iya nge sebelah sana Kang jadi ini biar tumbuh sebelah sana ke selarinya kesana ya oke ya sini aja kita eksekusi ya tutup mata sebelah sana meskipun ada buah kita tutup mata ada buahnya ah ini buahnya nih tuh ini padahal belum belum bisa dimakan ya Kang belum udah sih udah mateng nih ntar bawa pulang Kang hehehe wih tamaki nih tamaki bawa aja masih cepet ya masih cepet ya kita memang harus raja tega kondisi seperti ini oke kita potong disini aja Kang iya iya nah kalau ini bisa untuk on road eh cuma eh apa ya on road tamaki bagus nggak kan bisa ya nggak sehat kenapa kurang isi kurang isi ada yang kering ini 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 bapak cuman yang dipotong itu Jupiter kan ayo Kang apa ayo Kang semangat Kang nge hajar Kang ini aja juga ini fungsinya untuk merapikan cabang lagi karena karena cabang-cabangnya ini udah numpuk-numpuk membuat tanaman kita juga gak sehat kita pengen melakukan foundation pruning ini harapannya akan mendapatkan tunas-tunas baru yang di kemudian hari itu akan otomatis mendapatkan hasil buah yang lebih baik, lebih sehat emang kayak gini nih dari tadi aku ngelapikan sini pusing akhirnya dipotong juga iya raja teka kan kalau udah gak debupan gitu kan enak kan gak usah mikir itu mahal banget ini juru pruning ya jauh sekali dari cilacap tuh itu buahnya tuh impor impor kita kita apa mendapatkan ini harapkan diharapkan supaya mendapatkan tunas-tunas yang lebih bagus om om Ata jadi kita memang harus raja teka raja teka memang kita sisakan bat-bat yang kira-kira sehat aja ada masih hidup kok yang ini ya untuk treatment nutrisi bagaimana nih ketika cendang ini biasa aja normal tetap di pukul abimix yang ini ya ini kan ini biarin nih ini biarin ini kan top pohon yang sana ya ini tinggal pindahin ke sana ada berapa pohon yang dikroning om dari kemarin ini om dari ini ada ini tamaki juga sama ini kita membuatkan tunas-tunas baru lagi supaya penjabangannya lebih teratur di awalnya kita memang tidak terlalu fokus untuk membuat percabangan yang bagus akhirnya ya begini harap maklum saja pada saat dulu kita belum terlalu bernafsu untuk menanam banyak pohon tuh lihat akhirnya segini banyaknya cuman kebun cuma sekuplik 300 tapi maunya tanemannya ada puluhan banyak koleksinya betul banyak koreksi nah tapi gak apa kita nanti akan usahakan supaya ini apa tanaman-tanaman tanaman-tanaman ini mendapat mengeluarkan bibit-bibit baru selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih